Kita udah, apa, yang kita inginkan kan rehab ya, nah insya Allah kita Bang Amar rehab gitu loh, insya Allah itu, itu pengembangan, insya Allah kalau bukan hari ini besok Tapi kan mungkin klawyerah sendiri kan masih nunggu keputusan dari kasar narkoba dan kakornya sendiri, apakah sampai sekarang udah ada jawaban belum bang? Itu dia, itu dia yang masih kita tunggu dan keinginan kita insya Allah rehab, karena kan Bang Amar kan cuma hanya pengguna gitu, Jadi memang bukan ada sindikasi yang lain-lain, macem-macem gitu loh, jadi pure pengguna harus diobatin, gitu sih Dari keluarga rehabnya mau berapa lama? Ini saya juga masih nunggu sih, makanya apa, saya terus kesini terus untuk mantau terus kan, untuk gimana apa namanya, untuk tau kapan hasilnya gitu Dan mudah-mudahan doa saya, doa keluarga saya, kalau Bang Amar dilehat Oke, kondisi Bang Amar kemarin gimana, kondisi di dalam? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Kondisi Bang Amar baik-baik aja, terus tadi apa, Kak Ibel? Kak Ibel datang gimana ya? Ya, Kak Ibel, tadi aku gak ketemu sih sama Kak Ibel ya, karena Kak Ibel duluan datang, aku di belakangan, gitu sih Tapi dia whatsapp gak ke Judith, misalnya ada shock juga, apa, kecewa atau gimana? Ya, pasti lah ya, pasti kecewa lah, kan seorang istri, tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu, ya kan? Nguatin Bang Amar juga, supaya semangatin Bang Amar, semangatin Kak Ibel juga, nguatin Kak Ibel juga gitu loh, itu yang paling penting gitu Jadi gak ada yang lain Tadi kan mungkin Bu Nusa sendiri ngomong dalam flashconnya mau bawa sampo dan jenggot segala, emang Bang Amar sempet gak mau mandi, apakah gak dapat perhatian dari keluarga tuh gimana sih Bang mungkin? Gak bisa, saya jawab itu, gak tau jawabnya Eh bener gak mandi itu seperti apa sih Bang? Mandi kok Ada request apa sih? Ada request? Request makan? Apa nih, request makan? Ada request gak sih selama Bang Amar disini diminta di Balai Inang? Si Padang aja, gak ada request semacam-macam kok Bu Elsa siapa yang mau bawain sampo katanya biar Bang Amar mati Gak tau, aku gak tau Siapa yang bawa? Bu Elsa katanya kesini hari ini mau bawain sampo, jenggot dan lain-lain Gak tau deh saya Gak tau Bokap masih di atas Mar? Gak, udah disana tadi, menyelinap Oh Tadi Bang Amar sudah dibicara gak sih tadi sempet di Iya, yang paling penting Bang Amar ini udah mengakui kesalahannya teman-teman gitu kan Dan Bang Amar nangis depan saya gitu Intinya Bang Amar itu mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan ya, saya sebagai adik, sebagai anak bapak juga, anak bapak saya Ya saya yaudah mendukung sebagai adiknya seperti apa Itu dukungan moral yang dibantu sama saya sendiri gitu Oke kan saya datang terus kesini Sorry Dit, tapi selama ini Abang gimana curhat gak sih kalau dia ada masalah terus dipercayaan raka-raka aja harus begitu? Itu pure lah, itu pure apa namanya Kesalahan dia lah, kesalahan pergaulan menurut saya Berarti selama ini dia gak pernah ceritakan loh, colongan juga? Iya iya, bisa dibilang seperti itu Oke makasih ya Berarti asismennya sudah diterima Dit Berarti asismennya sudah diterima? Asismennya kita masih menunggu Insya Allah hari ini atau besok keputusannya Saya juga masih menunggu juga sih Adit tadi Amar cerita gak soal pertemunya sama Ibel? Belum, belum, belum cerita Karena kita, apa, saya belum boleh masuk juga Karena kan dibatasin yang masuknya itu Jadi emang harus satu-satu atau mungkin setiap berapa jam sekali gitu Potisinya memang gini aja Aku udah cukup segini aja temen-temennya Sorry banget Soalnya ditungguin Oke makasih banyak ya Thank you dude